Halo guys, kembali lagi di channel gaming sederhanaku ini. Kali ini aku akan membahas game Suki Adventure dan kali ini aku akan membahas update terbarunya. Nah, seperti yang kalian tahu, update terbaru ini bisa kalian update pada tanggal 8 Mei 2020 ya. Nah, di update kali ini otomatis kalian akan menemukan beberapa hal yang baru. Salah satunya yang bisa kalian dapatkan setelah update adalah kalian bisa mengakses dan menjelajahi map atau peta atau lokasi baru. Dan lokasi ini bernama Resort Iceland Harishima gitu ya. Dan lokasi ini adalah lokasi permanen. Jadi, misalnya ada update terbaru lainnya, lokasi ini masih ada. Jadi, bukan kayak event bulanan atau event-event tertentu yang setelah event langsung hilang tempatnya atau kayak gimana. Jadi, lokasi ini adalah lokasi yang permanen. Jadi, kalian bisa datang setiap waktu gitu ya setelah update ini gitu. Dan otomatis kalian juga bakal menemukan karakter baru, item-item baru, jenis ikan-ikan baru, diari yang baru. Dan untuk mengakses peta atau map baru ini yang bernama Resort Iceland Harishima, kalian akan diantar atau pergi ke tempat tersebut melalui dua cara. Satunya adalah melalui atau menggunakan kapal pesiar gitu ya. Dan yang satunya, kalian bisa pergi ke lokasi baru tersebut menggunakan balon udara atau jika kalian menjadi anggota member Club Moon gitu ya. Jadi, yang aplikasi berbayar tiap bulannya. Nah, kalian bisa pergi dengan dua cara yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, untuk lokasi kapal pesiar sendiri itu berada di area memancing Masurung Village atau di area Tugu Mermaid ya, Tugu Duyung gitu ya. Tempat di mana Suki biasa memancing di Masurung Village. Nah, kapalnya biasanya akan ada di sana gitu. Dan yang perlu kalian ketahui dan kalian harus catat, kapal pesiar tersebut hanya tersedia pada hari Jumat atau Friday ya. Jadi, untuk hari-hari tertentu, selain hari Jumat atau selain Friday itu, kapal tersebut tidak akan ke area Masurung Village. Dalam artian, kalian juga tidak akan bisa pergi ke Pulau Haresima. Nah, jadi meskipun Pulau Haresimanya itu permanen, kalian bisa datang ke sana setiap waktu setelah update ini. Tapi, kalian hanya bisa pergi pada hari Jumat. Selain hari itu, tidak bisa. Jadi, mohon ini dicatat. Jadi, kalian biar nggak bingung. Kenapa kok aku nggak bisa pergi dan lain sebagainya. Itu seperti yang aku jelaskan. Aku nggak tahu ya untuk yang balon udara kayak gimana. Jika kalian menjadi membernya Club Moon itu, apakah bisa pergi tiap hari dengan menggunakan balon udara atau nggak? Aku nggak tahu karena aku nggak join gitu ya. Kalau kalian jadi membernya Club Moon, terus kalian ingin pergi, mencoba gitu, pergi selain di hari Jumat, kalian coba aja ya guys ya. Tapi, untuk kapal pesiar sendiri, kayak cara manual lah ya, itu hanya tersedia di hari Jumat saja. Nah, untuk membahas jarak tempuh ya. Untuk jarak tempuhnya menuju ke map baru atau lokasi baru ini cenderung lebih singkat ya guys ya. Jadi, lebih cepat. Jadi, kalau nggak salah setiap kali berangkat, itu kalian hanya menumpu 1,5 jam saja. Jadi, dari Mas Rum Village ke Pulau Harishima ini kalian hanya menumpu 1,5 jam saja. Beda kayak kalian pergi ke Great City, ke Yukiyama atau ke juga Fujiforest itu bahkan kadang-kadang menempu lebih dari 4 jam, bahkan 6 jam ya. Jadinya, menurutku sih, untuk map baru ini durasinya lebih singkat gitu ya guys ya. Aku nggak tahu yang naik balon udara itu bakal kayak gimana. Biasanya kalau naik balon udara itu biasanya lebih cepat lagi gitu ya. Karena aku bukan anggotanya, jadi aku kurang ngerti. Jadi, kalian lihat aja perbandingannya. Tapi, untuk manual saja menurutku jarak tempuhnya sudah lebih cepat gitu ya. Dan, seperti halnya kalau kalian berangkat secara manual ya guys ya. Kalau kalian pergi ke Great City atau ke Yukiyama, kalian harus membeli tiket dulu gitu ya di station. Dan harga tiketnya kan seribu wortel gitu ya. Seribu wortel. Nah, untuk pergi ke peta atau lokasi baru ini juga memerlukan seribu wortel. Tapi, bedanya, kalian bisa langsung berkomunikasi dengan salah satu karakter awak kapal di kapal pesiar tersebut. Jadi, kalian langsung bayar gitu ya. Tunai gitu. Jadi, nggak perlu pakai tiket-tiketan lagi. Kalian langsung bayar tunai di salah satu awak kapalnya. Kalian nanti langsung berangkat ke Pulau Harishima. Dengan membayar seribu wortel itu tadi. Gitu ya guys ya. Jadi, gitu aja yang ingin aku bahas. Otomatis disini juga bakal ada bug atau error-error yang terjadi di update terbaru kali ini. Dan seperti itu aja inti dari update patch 1.14 ini. Untuk lebih detailnya, aku akan buatkan video tersendiri saja agar kalian nggak bingung dan kalian juga bisa lebih fokus memahami update-update yang terjadi di game Suki Adventure kali ini. Jadi, mohon ditunggu video terkait karakter baru. karakter-karakter barunya terus video terkait item-item baru dan video yang sekusus aku akan buatkan untuk kalian yang membahas tentang bug-bug yang terjadi di update kali ini. Sekali lagi guys, jangan lupa support channel ini dengan membantu memberikan like dan kalau kalian ingin banget mengikuti video-video dan update-update news informasi terkait game Suki Adventure kali ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini juga ya guys ya. Jadi, kalian nggak bakal ketinggalan info-infonya dan video-videonya. segitu aja dulu. Thank you banget buat kalian semua. Semoga kalian senang bermain game Suki Adventure kali ini. Apalagi update baru, map baru, karakter baru. Selamat berketualang dengan Suki kalian masing-masing dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye! Suki której Suki Suki Terima kasih.